selamat menikmati Jawa Timur tepatnya di Kota Ngawi dan perjalanan kali ini saya mau ke rumah salah satu saudara saya yang ada di Kota Ngawi yang pertama saya mau silaturahmi yang kedua sekalian melihat-lihat koleksi kaktus karena disana banyak sekali ya koleksi-koleksi kaktus berbagai macam jenis dan kaktus ini juga dipulidaya disana serta di perjual belikan nah perjalanan kali ini kurang lebih menempuh waktu 2 jam setengah dan perjalanan kali ini saya ditemani oleh teman saya cuaca cuaca sangat terik disini karena sudah cukup siang ya saya melakukan perjalanan dari rumah kurang lebih pukul 10 pagi dan semoga perjalanan ini selamat sampai tujuan setelah diberi kelancaran hingga nanti pulang sampai ke rumah oke kita gas lagi lanjut perjalanan nah kita sudah sampai di perbatasan jawa tengah dan jawa timur tinggal beberapa meter lagi kita sudah memasuki provinsi jawa timur nah ke arah depan sana sudah masuk ke provinsi jawa timur oke langsung gas lagi karena perjalanan masih beberapa waktu masih sekitar setengah jam lebih nah untuk saat ini saya sudah di lokasi ya di rumah saudara saya dan di depan sana sudah ada rumah kaktus nanti kita akan masuk ke dalam untuk melihat -lihat koleksi koleksi jenis-jenis kaktus dan semoga video ini menginspirasi sekarang saya sudah masuk dan disini kita langsung disuguhkan oleh penampakan-penampakan kaktus yang sangat banyak ya jenis-jenisnya dan untuk perawatan kaktus ini sendiri terbilang cukup mudah jika teman-teman ingin berbuli daya kaktus penyiramannya sendiri dilakukan satu minggu sekali karena jenis kaktus ini merupakan tanaman yang tidak menyukai banyak air jadi cukup satu minggu sekali disiram air sudah bagus untuk pertumbuhannya dan kaktus ini menyukai panas jika ditempatkan di tempat yang panas kaktus ini akan terlihat lebih subur nah untuk kita berbuli daya kaktus dari semai biji kalau sudah tumbuh subur kita bisa pindahkan ke dalam pot seperti ini jadi satu tanaman kaktus idealnya satu pot seperti yang teman-teman lihat disini disini sangat banyak sekali jenis-jenis kaktus kita bisa lihat nah di depan ini adalah kaktus-kaktus yang sudah dipindahkan dari semai biji dan sangat subur untuk medianya sendiri menggunakan media pasir malang dicampur sekam karena kaktus ini merupakan tanaman yang menyukai poros media poros jadi pasir malang sangat bagus dan recommended untuk tanaman kaktus ini nah dengan adanya video ini semoga sahabat-sahabat semua terinspirasi jika ingin berbudaya kaktus atau jual beli kaktus karena tanaman kaktus ini tanaman yang banyak digemari di semua kalangan nah sekarang kita lihat kaktus-kaktus yang sudah berbunga terima 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 nah di depan sini adalah kaktus yang disambung dengan kaktus koboi nah ada pun penyambungan kaktus ini dengan kaktus jenis koboi di sini adalah untuk mempercepat pertumbuhan kita lihat di bawah ini adalah kaktus koboi yang di atas ini untuk mempercepat tumbuhan anakan atau akar yang nantinya bisa ditanyam langsung atau anakan-anakan tersebut bisa di populasi ke jenis kaktus yang lain atau ke jenis kaktus yang warna lain nah disini saudara saya ini untuk mengambil anakan ini untuk memperbanyak anakan-anakan disini dengan cara menyambung kaktus koboi di bawahnya karena kaktus koboi merupakan kaktus yang banyak nutrisinya jadi sudah lumayan cepat disini pertumbuhannya dan jika anakan-anakan tersebut sudah siap panen akan langsung disambung seperti ini penampakannya nah ini adalah anakan yang sudah keluar dan sudah siap panen sudah siap sambung untuk dijadikan souvenir seperti ini nah souvenir ini biasanya dipesan oleh yang punya hajat pernikahan untuk dijadikan souvenir ke tamu undangan dan Alhamdulillah disini saudara saya mendapatkan pesanan seperti ini souvenir untuk acara pernikahan di salah satu warga yang memesan kaktus kaktus disini jadi para penikmat kaktus ini tidak hanya dijadikan hiasan teras atau hiasan ruangan karena juga melayani pesanan untuk souvenir pernikahan seperti yang kami lihat tadi dan pertumbuhannya pun juga sangat cepat dan Alhamdulillah cepulang saya dari Ngawi saya diberikan oleh-oleh diberi oleh-oleh oleh saudara saya kita lihat kita buka penutupnya nah kaktus ini adalah hasil dari semai biji dari beberapa semai biji yang disemai ke dalam pot jadi satu pot itu sudah tumbuh beberapa kaktus seperti ini nah kita lihat ya ini adalah satu pot dari semai biji semuanya sudah tumbuh subur nah disini saya diberi dua pot oleh seter saya tadi dan keduanya sudah subur dari semai biji nanti tinggal kita tanam ya tanam satu biji kaktus ini idealnya satu pot untuk mempercepat pertumbuhan nah kita lihat ya isinya sudah banyak semuanya sudah subur terima kasih sudah diberi oleh-oleh semoga nantinya menjadi tanaman yang subur dan berbunga oke terima kasih sedulurku semoga menginspirasi dan salam satu hobi diberi oleh-oleh diberi oleh-oleh